Yo! Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya di channel Wolf Barrier ya Oke guys, jadi di video kali ini kita balik lagi di sesi Batok alias bahas Tokusatsu ya Dan untuk episode kedua dari Batok kali ini guys, kita bakal bahas trailer terbaru dari serial Ultraman Z Dan kita bakal bahas semua ini lah ya, informasi tentang formnya, terus alat perubahannya dan lain-lainnya lah ya Yang pastinya kalau teman-teman udah berlangganan di channelnya Bang Egy Forze sama Future Universe itu mereka udah bahas duluan ya Dan channel ini jadi yang paling telat ya guys ya, jadi mohon maaf banget ya, tapi gak apa-apa ya kita tetap bikin video kali ini Karena kan kita juga salah satu channel Youtube yang membahas tentang Ultraman ya guys ya Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya, jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai ya Oke, kita mulai Oke guys, jadi yang pertama-tama disini kita bakal tonton dulu trailernya bersama-sama guys ya Dan kita bahas sedikit sedikit Oke, nah disini kita udah diperlihatkan wujud dari Ultraman Z sendiri guys ya Wah, ini mantap ya Oke, kita balik dikit Balik dikit Nah, jadi kalau kemarin kemarin itu masih berbentuk siluet gitu ya Masih gelap-gelap gitu, cuma kelihatan ini mata sama color timernya ya Nah, jadi sekarang udah ada tampilan secara full body-nya guys ya Jadi, kalau kalian lihat dari depannya guys ya Untuk Ultraman Z sendiri ini memang kelihatan agak kayak botak gitu ya Ini kepalanya agak ini Jadi, lonceng gitu guys ya Terus, kalau kalian lihat Untuk bagian teringatnya, sudah ada mirip sama Ultraman Fuma ya Dan untuk bagian mata ini agak mirip kristal gitu ya Jadi, bisa membedakan lah dia sama Ultraman pendahulunya yang dulu-dulu guys ya Dan untuk color timer disini berbentuk huruf Z ya guys ya Mengikuti tradisi Ultraman yang ini ya Sebelumnya ya pakai huruf gitu Kayak Ultraman Victory, Ultraman Orb, sama Ultraman X ya Mungkin kedepannya bakal ada Ultraman baru itu color timernya berbentuk huruf Y ya Biar makin keren gitu, lengkapin kan X, Y, Z Oke, kita lanjut Nah, disini Ultraman Zero lagi ini ya Kayaknya mau melatih Ultraman Z Oke, nah disini kalau kalian lihat dari samping guys ya Sebenarnya untuk desainnya si Ultraman Z ini lumayan keren loh Mirip sama Ultraman Z ya Oke, kita lanjut aja Wah, ini guru melatih murid ya guys ya Gila, keren sih Ini untuk sinematiknya, peningkatannya bagus banget guys ya Oke Nah, ini guys ya Protagonis dari serial ini Yaitu si Haruki Natsukawa Oke guys, jadi untuk serial kali ini Bukan pakai kartu lagi Seperti Ultraman pendahulunya Kayak Ultraman Ops sama Ultraman X ya guys ya Dan nama kartu yang dipakai disini adalah Ultra Access Card Nah, fungsinya itu Kartu ini bakal dimasukin ke dalam Ultra Z Racer nanti buat aktifin Ultra Z Racer-nya Bisa jadi itu kayak kartu pengenal ya Kayak KTP gitu ya Terus kalau kalian lihat disini ada gambar dari si Haruki ya Ada gambar Ultraman Z-nya juga Oke, kita lanjut Ganteng ya Ganteng ya ini Apa? Si karakter utamanya Oke Nah, ini guys ya Ultra Access Card-nya ini Udah dimasukin ke dalam Z Racer-nya Dan di-scam ya guys ya Diaktifin Kemudian baru dipakai untuk berubah guys ya Lanjut Ini kita crash ini gitu ya guys ya Soalnya gak terlalu kedengaran gitu Kita balik dikit Oke Nah Tuh tadi dia Soalnya kalau kita denger-denger Memang mirip sama Kurenega Yaitu host dari Ultraman Oh Lanjut disini Selain Collectible item yang lain itu Kalau selain ini ya Ultra Access Card Terus Ini ya Ultra Z Racer Disini juga ada Ultra Medal Guys ya Ultra Medal ini Bakal dipakai Buat ngeakses form lain Dari Ultraman Z nandinya ya Jadi yang pertama ini Bakal langsung dikenalin 3 buah medal Ultraman Zero Ultra Seven Sama Ultraman Leo Guys ya Wow Jadi ini kalau menurut saya pribadi guys ya Untuk Henshin Scene-nya ini Bener-bener keren lah ya Jadi di belakangnya ini Si Ultraman Z Berdiri di belakangnya Si Haruki guys ya Terus Abis di scan dan Wah Mereka sama-sama neriakin ini ya Namanya si Ultraman Z itu Terus dia masih nyebutin beberapa Kata-kata gitu ya Jadi kayak Ultraman Oplah gitu ya Sebelum Henshin kan Kayak nyebutin ini dulu kan Wah Ini formnya keren ya guys ya Form yang pertama ini Guys Namanya Adalah Alpha H Ya Dan form ini bener-bener keren lah Kalau menurut saya pribadi ya Dan untuk form ini Dia tuh spesialis di Ini ya Seni bela diri Dan Makanya 3 buah medal Yaitu medal Ultraman Zero Seven Sama Leo guys ya Dan Ini Dia Spesialis di Ini ya Untuk quick attack ya Pake karate Jadi Kalau kita lihat ya guys ya Form ini nantinya Bakal dipake Dengan menggabungkan Kemampuan karate Dari si Haruki guys ya Wow Mantap ini ya Dan Dan Oke Kita lanjut Kita bakal lihat formnya ini Boom Bang keren loh guys Bom ini Nah Terus kalau untuk bagian kepala disini Dia punya 3 eyes slugger ya guys ya Jadi mirip sama form Ultraman Oop Yang emerium slugger yang gak buat Ultraman Zero Sama Ultraman Seven ya guys ya Itu muncul di Top Chronicle ya Kalau saya gak salah Nah Kalau untuk Botinya Ini guys ya Kita balik dikit Untuk warna badannya Dia ini Domino warna biru Sama merah ya guys ya Jadi Kayak Melambangkan warna dari Ultraman Zero ya Oke Kita lanjut Ini Lanjut 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 Wow Kekuatan keberannya Disini ada Kapsule Kapsule lagi guys ya Jadi saya kebiasaan Gereka review kemarin ya Jadi nyebut kapsule Untung bukan nyebut kristal ya Jadi disini ada medal Ultraman Hayata Terus Ultraman Ace Sama medal Ultraman Taro guys ya Dan pom kedua ini warnanya merah ya guys ya Mentereng banget Ini warnanya bener banget Kelewat cerah sih Kalau menurut saya guys ya Ini mirip pegulat Terus dia kayak pakai Kacamata gitu ya Dekat matanya ini Ya Nama pom ini adalah Beta Smash ya guys ya Dan ini spesialisnya itu Kayak petarung Pegulat gitu lah ya Jadi lebih ke power Mirip-mirip sama Sama ini ya Ultraman Titus Kemarin Kayaknya mau jadi saingan Beratnya si Titus Baranya kekar lagi ya Oke Baik dikit guys Jadi memang agak aneh guys ya Kalau menurut saya Karena warnanya ini Terlalu cerah lah ya Merah semua Kayak gini ya Kalau dililit Ultraman Dynastrong Terlalu merah Tapi gak terlalu aneh gitu Mungkin Yang aneh itu Desain wajahnya aja ya Jadi disini dia Kayak pakai topeng gitu Yang mirip sama Ultraman Tregier Ya Kalau Tregier kan Kayak agak ini ya Kegelapan-kegelapan gitu Cuma ini diubah Terus ya Bagian telinganya Berubah guys ya Jadi lancip gitu Nah Waktu teman-teman yang lain Lihat yang Form ini guys ya Ada beberapa itu Yang komentar Kalau form ini mirip sama Redman-nya Yang dari Tokusatsulama Itu buatan Yaksuburaya juga Oke Ini form ketiga Ini wajahnya si Haruki Pas ngomongin form ini Kayak Agak Kul-kul gitu ya Tapi rada sombong gitu ya Oke Yang pertama Ini ada medal Dari Ultraman 3 Ultraman Dynastrong Ultraman Gaya guys ya Wow Oh ini Form ketiganya Yang disamanya Formnya adalah Gama Future Ya guys ya Jadi untuk form ini Medali 3 Ultraman Heisei Awal Ya guys ya Jadi informasi Saya baca juga Di web resmi Sugoraya Katanya form ini Itu Dia spesialisnya Battle-nya pakai beam gitu ya Nembakin beam Nah Jadi itu Battle-nya penuh dengan Trick Kayak seorang penyihir ya Jadi kalau menurut saya Form ini Kayaknya bakal jadi formnya Buat battle Jarak jauh gitu ya Oke Dan kita lihat Untuk Desain dari form ini Nah Untuk armor bagian dada Guys ya Kita balik ke bagian sini ya Lebih jelas gitu Nah Untuk yang bagian dada ini Dia Ngambil ini ya Kayak Bentuk Berisanya mirip sama Formnya Ultraman Op yang gabungan Ini Ultraman 3 Sama Daina juga Kalau gak salah Nambah formnya ini Zephyrion Solgen Ya guys ya Dan untuk bagian kepala Ini guys ya Mirip juga sih Sama Gridman ya Itu Kalau kalian belum nonton Boleh lah nonton ya Itu Gridman lumayan Bagus story-nya Bagus lah Bukan lumayan bagus lagi Terus di bagian dahini Juga ya guys ya Ini ngingatin kita Sama Ultraman 3 Karena dia ada bentuk Kristal gitu Oke Dan Overall Saya suka lah ya Sama desain Untuk Pompe 3 Ini ya Wih Keren Keren Wow Disini penduduk Lagi melarikan diri guys ya Karena ada serangan musuh Wah Ini monsternya Gak keliatan kepalanya ya guys ya Cuma saya berharap sih Untuk serial kali ini Ada Nampilin monster baru lah ya Biar Biar Ada fresh-fresh dikit lah guys gitu ya Kan ini serial baru Era baru Semoga aja ada Keju baru juga Serialnya ya Kalaupun keju lama Dihadirin lagi Ya Gak apa-apa lah ya Selama story-nya bagus gitu ya Oke Ini Kayaknya robot yang dipakai Sama pasukan Pelindung bumi Di serial ini ya Nama pasukan tempurnya Saya lupa Kalau gak salah namanya storage ya guys ya Jadi kayaknya Si serial ini Ini Gak menghadirkan pesawat tempur lagi Ya Tapi gak apa-apa lah ya Wow Di sini si Haruki Lagi di dalam kokpit ya guys ya Kayaknya di dalam kokpit ya Robot ini Ini bener-bener mirip Militer gitu lah ya Wow Kalau kalian lihat lagi di sini nih guys ya Ini ada robot yang tadi Di dalam hanggar tadi ya Terus di sebelahnya ada si Windham Ini Windham Munculnya di serial Ultraman 7 ya guys ya Di punya sih Ultraseven ya Tapi saya kebiasaan ngomongnya jadi Ultraman 7 gitu ya Mohon di maafkan ya guys Kalau misalnya salah Jadi Windham ini itu dipakai juga sama Ultraseven yang dimasukkan dalam kapsulnya gitu Terus di sini juga ada Ultraman Z ya Jadi mereka ini bertarung bersama-sama guys ya Wow Jadi seri ini juga ada mobil lagi Dan mobilnya ini kayaknya ramah lingkungan ya Kecil-kecil gitu ya Oke kita lanjut ke scene 1 ini Si Haruki nya bawa senjata gitu guys ya Dan senjata ini Kalau kita lihat Bener-bener mirip sama senjata ini pake di militer ya Cuma gak tau ini ya pake peluru yang biasa Atau nembakin laser gitu ya Moga aja sih nembakin laser lah ya Jadi kayak ada rasa-rasa feel yang inilah Soa-soa gitu Wow Dan ini langsung keluar ya FOM-nya pertama ya Alpha Edge Ini realnya bener-bener keren loh Si FOM-nya Apa Edge Saya suka loh Sama FOM-nya ini ya Sama FOM-nya Gama ini Gama Future ya Ini kalau kita lihat-lihat nama FOM-nya itu pake ini ya Tuh Juga aja FOM-nya lanjutannya bagus-bagus semua ya Karena FOM-nya ini Yang tiga di awal ditunjukin juga Menurut saya keren-keren ya Cuma Agak kurang serak sama yang Betak Smash punya Oke dan satu informasi lagi guys ya Untuk serial ini nantinya bakal tanya pada Bulan Juni tanggal 20 guys ya Pada jam 9 pagi Itu waktu Jepang ya bukan waktu Indonesia Jadi kalau kalian pengen nonton serial ini ya Itu kan dia tanya di TV Tokyo ya Tapi bakal tanya juga di Ini Channel YouTube-nya Official-nya Suburaya Jadi pastikan kalian jangan sampai ketinggalan ya Oke guys tadi kita udah bahas trailer dari Serial Ultraman Z Dan sekarang kita bakal masuk ke ini ya Buat resmi dari pihak Suburaya Dan kita akan melihat beberapa informasi tambah dari sini guys ya Dan disini untuk transformation item tadi udah sempet kita ini ya Udah sempet kita bahas juga Jadi disini untuk transformation item ada Ultra Z Racer Terus ada akses card Nah disini kalau kalian lihat ya guys ya Ada dua buah akses card ya Yaitu yang dipakai sama Haruki sama Asakura Riku Yaitu host dari Ultraman Z ya Dari informasi yang kita dapatkan ya guys ya Jadi untuk Asakura Riku bakal baik lagi di channel kali ini ya Dan dia bakal membantu Ultraman Z ya Kemungkinan Ultraman Z bakal jadi secondary Ultra di seri Ultraman Z ini ya Dan kita gak tau juga apakah dia bakal muncul terus di setiap episode Atau muncul cuma di awal episode dan gak muncul lagi gitu ya Moga aja sih muncul terus ya di serialnya buat bantu Ultraman Z Biar serialnya makin ini ya makin menarik gitu Oke Dan untuk Ultra Z Racer ini guys ya Kalau lagi gak dipakai itu dia bisa diliput ya Dan ketika dipakai dia itu bakal dimasukin yang Ultra Akses Car nya dan medal nya ya Dan selain dipakai untuk Henshin guys ya Ultra Z Racer ini juga bisa dipakai menjadi sebuah senjata guys ya Dan ini multifungsi banget ya Oke dan untuk Akses Car ini Ini cuma dipakai untuk masing-masing satu orang guys ya Gak bisa dipakai ganti-ganti yang gitu Jadi ini bener-bener kayak KTP guys ya Oke guys lanjut ya guys ya Jadi untuk Serial Ultraman Z ini Collectible item selanjutnya Ada ini ya Ultramedal guys ya Jadi konsepnya ini mirip sama Kamerader OZ ya guys ya Dia pakai medal Kalau di serial Ultraman sebelumnya kan Udah pakai ini ya Ultraledal ya Terus Ultraman Jik kemarin pakai Ultraman kapsul ya Kapsul udah Oh kristal juga udah Sekarang dia pakai ini ya Maka medal gitu ya Baka keren gitu Fungsi dari Ultramedal ini Bakal dipakai ketika buat mengakses form aja guys ya Dan untuk basic form dari Ultraman Z itu Dia nggak minjem kekuatan dari Ultraman lainnya guys ya Dan Ultramedal ini Nantinya bakal berisi kekuatan dari Ultraman sebelum-sebelumnya Jadi kalau kita lihat Ada medal Ultraman Zero Ultraseven sama Ultraman Leo ya Buat mengakses form ya Apa Eji nih Kalau 3 medal ini Buat ini guys ya Kayak mewakili hubungan guru dan murid ya Jadi guys kemudian disini untuk Form yang ini ya Beta Smash Disini dia pakenya 3 buah medal Nah Dan ini diwakili sama Ultraman Mbah Terus Ultraman S sama Ultraman Taro Guys ya Dan kalau kita lihat disini Warna dari Form yang Beta Smash ini kan Dominion merah sama perak ya guys Ini cukup mewakili Warna dari Ultraman yang dipakai ya Buat mengakses form ini Kan Ultraman Mbah Terus Ultraman S sama Ultraman Taro itu Banyakan juga warna merah sama perak Jadi ini cocok banget Kemudian untuk form Ultraman Z Ya Gama Future ini guys ya Ada 3 buah medal yang dipakai disini Ada medal Ultraman 3 Ultraman Daina sama Gaya Ini guys ya mewakili Ini lah ya 3 Ultraman dari Era Hisei yang di awal Kemudian disini untuk warna Guys ya Dia ada warna ungu Terus perak merah Ya ungu ini kayaknya Dari warnanya Ultraman 3 punya guys ya Karena kan di badannya Ultraman 3 ada warna ungunya ya Terus lanjut guys ya Disini kan Di awal tadi kita udah sempat nyebutin juga Kalau aktor dari ini ya Asakura Riku Yaitu Si Tatsumi Hamada Ini baik lagi kan Di serial 1 ini Dan untuk Ultraman Z sendiri ini Dapat upgrade form baru guys ya Yaitu namanya Jet Galaxy Rising Dan untuk mengakses form ini Ultraman Z Ultraman Oh ya guys ya Dan disini kalau kita lihat guys ya Form yang ini Dia tuh kepalanya Masih pakai yang Jet Primitive ya Terus bagian badan ini Jadi kayak Lebih berarmor gitu ya Kok kadang kalau didedek Malah Kayak monster gitu ya Agak Kurang serap sih guys ya Tapi Ya nanti kita Tunggu lah ya Aksinya Itu Pas di serialnya Ya tapi Di Serial kali ini Kita nggak tahu Si Riku nya bakal Henshin lagi pakai Dresser atau enggak ya Kita tunggu saja Kemudian Disini untuk Opening song nya ya guys Opening song disini Bakal dinyanyikan sama Salah satu anggota Dari Jam Project ya Yaitu Masaki Endo Dan untuk Opening ini Judulnya adalah Chain My Name guys ya Kalau di Si lagu opening ini Bakal penuh semangat ya guys ya Nanti ya Dan untuk ending song ini Bakal dinyanyikan sama Namitamaki ya Ini Judulnya Connect the Truth Truth ya Duh ga susah saya ngomongnya Bahasa Inggrisnya juga Ga terlalu bagus ya Dan lanjut di bagian bawah sini Guys ya Ini juga ada Sedikit informasi tentang voice actor Dari Ultraman Z ya Dan untuk Nama voice actor nya adalah Tasuku Hatanaka Guys ya Untuk info Masih lebih lanjut Temen temen bisa Cek langsung lah ya Nanti di webnya ini Oke Dan ini Pastinya sudah kita bahas tadi ya Si Asakura Riku atau Ini Tatsumi Hamada ya Ini balik lagi di Serial ini ya Dan bakal jadi Segenari Ultra Di serial kali ini guys ya Kita berharap semoga dengan munculnya Si Asakura Riku di serial kali ini Ini bakal nama Ini ya Point plus Untuk serial nya ya Kemudian Di bagian bawah sini Juga ada foto Dari para Pengisi Os Ini ya Pastinya penyanyi dari Os Untuk serial Ultraman Z Lanjut Terus di bagian terakhir ini Adalah Ini ya Main director Untuk serial Ultraman Z Yang itu ada bapak Kiyotaka Taguchi Dan sebelumnya Beliau ini udah pernah Ngedirect Serial Ultraman Ops Sama Ultraman X juga Itu beberapa episode Tadi saya juga udah sempet Nyari informasinya juga ya Jadi saya berharap sih Dengan serial ini Didirect sama beliau Semoga Punya story yang bagus nantinya ya Karena seperti yang kita tahu kan Ultraman Ops Itu serial nya Jadi salah satu Serial Ultraman yang Bagus ya guys ya Oke Nah itu aja lah guys ya Yang bisa saya sampaikan Untuk video kali ini Jadi Memang Kalau bagi sebagian orang Bakal ngerasa Cukup kecewa guys ya Karena Untuk serial Ultraman Z Sendiri ini Dia pakai konsep Ya fusion lagi ya Tapi kan ini fusion nya itu Dia cuma Pakai untuk Akses form nya aja ya Tapi kayaknya sih Gak terlalu bermasalah ya guys ya Selama Story nya bagus Guys ya Nah kalau Untuk fusion ini Menurut saya ini Juga salah satu strategi Dari pihak suburaya Untuk bisa menjual mainan Lebih banyak ya guys ya Untuk menambah pendapatan Mereka juga Kan Kalau kita pikir-pikir juga Kalau misalnya Mereka gak ada pendapatan Nantinya Juga susah gitu Untuk bikin serial Ultraman yang baru Kan Jadi mohon dimaklumi lah ya Bagi temen-temen semua Oke guys Jadi untuk video kali ini Sampai disini dulu guys ya Jadi kalau misalnya Di video ini Masih ada banyak kekurangan Dan misalnya Cara penyampaian saya Kurang bagus guys ya Nanti temen-temen bisa Kasih kritik dan saran kalian Di bagian komentar ya Oke Semua kritik dan saran Bakal saya terima guys ya Supaya nantinya Saya bisa perbaiki Semua kesalahan yang Ada di video ini Dan kita bisa Membuat konten yang lebih baik Dan menarik lagi Bagi temen-temen semua Tentunya ya Oke Jadi Kalau misalnya temen-temen suka Dengan video seperti ini ya Jangan lupa Tinggal like Share and subscribe Ke channel ini ya Terakhir pastinya Saya pengen Ngucapin terima kasih Buat temen-temen semua Karena udah mau nyepetin Waktu kalian Buat nonton video ini Dan Kita bakal ketemu lagi Di next video Akhirnya Salam untuk Ustaz Indonesia Adieu